Oke, dari sahabat Sudah, dari santri Sudah, dari warga Tionghoa Sudah, sekarang sudah bergabung di Zoom, Meng Alisa Wahid, beliau adalah koordinator jaringan Gusturian. Jadi, dan juga beliau adalah putri dari Gustur, salah satu putri dari Gustur. Halo, Assalamualaikum. Mbak Alisa. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di ruangan ini, dan melalui Zoom lagi, Mbak Alisa. Jadi, kalau kami perhatikan ini, siap. Jadi, kalau kami perhatikan, Mbak Alisa, Gusturian itu diinisiasi oleh Mbak Alisa. Salah satunya kan ingin pemikiran Gustur itu diijawantahkan oleh masyarakat Indonesia, dan ditiru kira-kira. Tapi, tidak mengkultuskan Gustur, kira-kira seperti itu. Ya, mungkin di hall yang ke-11 ini, hal apa yang mungkin perlu diingatkan lagi, dan yang perlu dipertegas lagi tentang nilai-nilai Gustur itu, dan apa harapan keluarga Gustur untuk melanjutkan perjuangannya Gustur. Waktu dan tempat dipersilakan, Mbak Alisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, baik yang berada di ruang pertemuan maupun yang berada di angkasa raya, seperti saya. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan ini mohon maaf, apakah suara-suara apa namanya, sholawatan di belakang saya cukup kencang dan mengganggu atau tidak? Tidak, tidak. Tidak mengganggu. Tidak ya? Oke, baik. Moga-moga tidak terlalu intrusif begitu. Memang selalu menarik untuk membicarakan Gustur, apalagi di bulan Gustur ya, bulan Desember, bulan Gustur ini, itu ruang kita untuk menggali kembali apa yang diteladankan oleh Gustur. Betul sekali, bagi kami di jaringan Gusturian dan juga di keluarga Ciganjur, kami sangat menyadari bahwa Gustur tidak suka dipuja-puji. Jadi, beliau memang bukan tipe orang yang justru nyaman ketika dipuja-puji. Beliau itu nyaman dan senang sekali kalau ditertawakan. Itu beliau suka sekali. Jadi, misalnya Pak Jaya Suprana misalnya pernah pada saat Gustur masih menjadi presiden, dan tentu ada ajudan-ajudannya, dan ada pengawalnya, itu yang militer semua, begitu ya. Lalu Pak Jaya itu bercanda dengan Gustur. Pak Jaya bilang begini, Kenapa Gustur pakai cincin batu seperti itu? Apa ada ininya, ada ya magisnya, ada kekuatannya, begitu. Sehingga Gustur pakai cincin yang sebesar itu, cincin batu yang sebesar itu. Lalu Gustur menjawab begini, Saya nih lihat aja enggak Pak Jaya, ini dikasih Kiai, saya suruh pakai ya, saya pakai, gitu. Buat saya ya batu itu ya batu, gitu. Terus Pak Jaya langsung mengomentarinya gini, Iya ya Gus, apalagi kalau buat Gustur, batunya udah besar sekali. Gustur kan kepala batu, udah enggak butuh cincin batu, gitu. Wah itu orang-orang pengawalnya Gustur semuanya langsung pleng, gitu. Tapi Gustur malah tertawa, terbahak-bahak, dan benar Pak Jaya, benar, gitu. Dan beliau menikmati justru yang seperti itu, justru tidak men-supio-supio, gitu lah ya, memuja-muji beliau, gitu. Bukan itu yang beliau harapkan. Tetapi bagi kami di jaringan Gusturian, dan secara spesifik kami para duriah beliau, pertanyaannya kan adalah apakah yang diperjuangkan oleh Gustur itu sudah terwujud atau belum, gitu. Kalau belum, kami ingin melanjutkan itu. Itu aja, simpelnya begitu, gitu. Jadi, ketika kita membicarakan Gustur, kita membicarakan inspirasinya. Kita membicarakan teladan-teladannya. Dan itulah yang kemudian kita pakai untuk memandang persoalan yang sekarang ada, gitu. Nah, kalau kita bicara tentang Gustur, apa sih yang bisa diambil sebagai inspirasi? Bagi kami, Gustur itu tentu sebagai sosok beliau bisa menjadi inspirator. Kemudian yang kedua, pemikiran beliau itu juga sebuah inspirasi. Dan yang ketiga, gerakan beliau itu adalah inspirasi yang berbeda, gitu. Jadi, satu sosoknya, yang kedua adalah pemikirannya, dan yang ketiga gerakannya, gerak langkahnya, aktualisasi dari pemikiran tersebut. Karena memang Gustur itu berbeda, ya, dengan banyak tokoh yang lain, gitu. Ada tokoh yang sangat hebat dalam hal pemikiran, tetapi di dalam gerakan itu tidak terlalu kuat. Karena itu kemudian tidak dirasakan secara langsung oleh rakyat kecil, misalnya, gitu. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang bergerak terus, berada bersama rakyat, berada di ruang-ruang kerja, di ruang-ruang karya, tetapi sebetulnya tidak punya pemikiran yang, apa, transformatif, gitu. Yang pemikiran baru, yang paradigm shifting itu nggak ada. Nah, saya termasuk yang kategori yang ini, sih, sebetulnya. Saya orang yang belajar dari pemikiran orang lain yang menurut saya bagus, kemudian saya gunakan untuk bekerja, gitu. Tentu karena saya adalah anak ideologis Gustur, more than anak biologis, saya sebagai anak ideologis Gustur tentu mengambil inspirasinya dari apa yang diteladankan oleh Gustur dan mencoba melakukannya di dalam ruang-ruang kehidupan saat ini, gitu. Nah, apa saja, kalau kita bicara pemikiran Gustur, apa saja sih yang perlu kita teladani, gitu. Kalau kami, terus terang saja, kami paham bahwa Gustur itu manusia yang multidimensi. Spektrumnya itu sangat luas, gitu loh. Karena itu, kalau boleh saya izin menampilkan satu gambaran saja. Ini, ini pertanyaannya, gitu. Pertanyaannya adalah, kalau melihat spektrum gerakan Gustur yang seperti itu, lalu pertanyaannya, itu sumbernya dari mana? Apa yang akan mengikat itu semua? Benang merahnya apa, gitu. Nah, ini sepertinya jalan, ya, dia, ya. Gimana caranya supaya tidak jalan, ini? Sebentar. Pakai ini saja, lah, ya. Supaya tidak berjalan-jalan ini slide-nya. Ini saja. Nah, pertanyaannya, kalau ibaratnya spektrum, apa namanya, sepak terjangnya Gustur itu seperti pelangi, maka pertanyaannya adalah benang merahnya apa, pengikatnya apa. Dan kami, di keluarga Ciganjur, tidak berpretensi menjadi orang yang paling tahu. Lalu, kami juga menyadari karena gerak langkah Gustur itu ruangnya berbeda-beda, maka pandangan dan pengalaman teman-teman dari satu sektor tertentu, belum tentu dia bisa meng-capture, apa namanya, sosok Gustur di ruang yang lain. Karena itu, yang kami lakukan pertama-tama di keluarga Ciganjur, pada tahun 2011, kami mengundang kira-kira 100 orang sahabat-sahabat Gustur. Dan, para murid-murid langsung Gustur untuk mengeksplorasi sepak terjang Gustur waktu itu. Nah, ketika menyusun itu, saya berkonsultasi dengan Gusmus, tentu saja Gusmus, kemudian, apa namanya, Habib Lutfi, kemudian sahabat-sahabat Gustur yang lain, seperti Pak Bundan Gunawan, Pak Marsilam Simanjuntak, kemudian juga, apa namanya, tokoh-tokoh yang lain, yang bekerja bersama Gustur, gitu ya. Kami kemudian menentukan, berdasarkan ini dari beliau, beliau-beliau itu, kami, Pak Johan waktu itu masih ada, kami membuatkan ruang-ruang eksplorasi di banyak sektor. Misalnya, kenapa Gustur menjadi, apa namanya, ketua DKJ Dewan Keselian Jakarta. Ada strategi kebudayaan, kemudian ada NU dan pesantren, ada peribumisasi Islamnya itu sendiri, ada kehidupan mintas iman dan seterusnya. Lalu, kami minta para tokoh ini untuk bersama-sama mengeksplorasinya dan mencari prismanya apa. Kalau spektrumnya seperti itu, prismanya apa yang membuat kemudian sinar itu bisa berpendar, gitu ya, menjadi spektrum yang sangat luas. Lalu kami mendapati, dari eksplorasi yang sangat mendalam itu, kami mendapati bahwa ada sembilan nilai yang itu governing Gustur, memandu Gustur dalam mengelola setiap langkahnya. Jadi langkahnya bisa macam-macam. Tadi Gustin menyebutkan tentang, tentang apa namanya, pembelaan kepada Ahmadiyya. Lalu ada pembelaan kepada Inul, ada pembelaan kepada orang Rimba, ada perjuangan Gustur untuk masyarakat muslim di Mindanao, di masyarakat muslim di Uyghur, ada urunannya Gustur setiap bulan untuk mengelola kedubes Palestina di Indonesia, misalnya, begitu ya. Dari sejak tahun 90-an, begitu. Itu, itu, ternyata kalau dilihat, ya semuanya pasti diilhami oleh sembilan hal ini. Ya, itu yang pertama adalah nilai ketauhitan atau spiritualitas. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kesetaraan, nilai pembebasan dari setiap bentuk penindasan, nilai persaudaraan, kesederhanaan, kekesatriaan, dan yang terakhir, kearifan tradisi atau kearifan wakab. Inilah sembilan nilai yang kemudian memandu Gustur untuk menyikapi segala hal. Sektornya bisa berubah, langgam permainannya berubah. Itu mirip dengan prinsip-prinsip leadership, ya. Put your principles in concrete, but your strategy in sense, gitu. Kalau prinsip, harus pakai beton, baja. Pakai beton, tapi kalau strategi harus pakai pasir, gitu. Kenapa? Karena bisa berubah-ubah. Tapi kalau prinsip, nggak boleh berubah. Strategi bisa diubah. Atau teguh dalam prinsip, lentur dalam cara, gitu. Itu saya kalau memotret Gustur seperti itu. Nah, ternyata memang terkonfirmasi melalui para sahabat-sahabat Gustur ini, bahwa strateginya bisa berubah-ubah, tetapi prinsipnya tetap sama, yaitu sembilan nilai utama Gustur ini. Dan inilah yang kemudian kami pakai di jaringan Gusturian untuk menyikapi segala hal, gitu. Jadi kalau ada tantangan ini, tantangan itu, tantangan demokrasi, tantangan kehidupan beragama, tantangan, apa namanya, intra-islam. Kami menyikapinya dengan sembilan nilai utama Gustur ini, dan saya berharap teman-teman yang ada di ruangan ini, yang menyimak perbincangan ini, juga nanti ikut melestarikan, atau ikut memperkuat nilai-nilai ini dalam masyarakat. Bukan, sekali lagi, bukan untuk memuja-muji Gustur, tetapi agar nilai-nilai ini memang menjadi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kita, dalam bangsa kita. Contohnya bisa macam-macam ya, kalau misalnya contoh yang paling mudah, penghormatan terhadap kearifan lokal, itu ada pada impress Gustur tentang beberapa hutan, kawasan hutan di Indonesia yang oleh Gustur disebut sebagai hutan negara, begitu. Kenapa hutan-hutan tertentu ini kemudian disebut sebagai hutan negara? Supaya dimiliki oleh negara, tidak diperjualbelikan, dan untuk melindungi orang-orang masyarakat adat yang hidup di dalam hutan-hutan tersebut. Saya akan membandingkannya dengan pilihan yang diambil oleh Presiden Jokowi pada periode yang lalu terhadap orang rimba di Jambi. Kalau Gustur membuat, apa namanya, membuat impress tersebut jadi hutannya yang dilindungi supaya warga itu bisa hidup dengan kearifan lokalnya. Karena mereka memang hidupnya di dalam rimba. Sementara Presiden Jokowi memilih untuk dimanusiakanlah, masa tinggal di hutan, masa tinggalnya dengan kualitas hidup yang seperti itu. Perlu dibantu dengan perumahan dan lain-lain, janganlah tinggal di dalam hutan. Tujuannya tentu saja dalam konteks ini sama-sama kesejahteraan manusia. Tetapi, nilai penghormatan terhadap kearifan tradisi membuat Gustur mengambil cara yang berbeda. Gustur tidak berpretensi bahwa nilai-nilai kemodernitas itu jauh lebih baik daripada nilai-nilai tradisional atau konservatif. Dalam hal ini konservatifnya masyarakat adat di hutan-hutan rimba. Sayangnya kemudian impress ini sekarang sudah tidak berlaku lagi dan hutan negaranya sudah berubah menjadi diperjual beli ikan. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lainnya tentu saja banyak sekali, saya tidak akan membahasnya secara berpanjang lebar. Intinya adalah bahwa, oh iya, saya akan melanjutkan dengan ini saja, dengan apa namanya, menampilkan quote-quote dari Gustur. Nanti dari sini kita bisa mempelajari sendiri. Tidak boleh ada pembedaan kepada setiap warga negara Indonesia berdasarkan agama, bahasa ibu, kebudayaan, serta ideologi. Kira-kira dari nilai yang mana? Keadilan, kemanusiaan, kesetaraan warga negara, dan pembebasan dari setiap bentuk penindasan. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Dari mana nilai ini? Nilai ketahuk hitam tentu saja. Dan nilai kemanusiaan. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar rasa toleransinya. Nilai persaudaraan. Perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi. Perdamaian tanpa keadilan merupakan ilusi. Ini respons busdur terhadap banyak hal, termasuk terhadap situasi Papua. Perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi. Nilai-nilai yang mana? Tentu saja nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, dan pembebasan dari setiap bentuk penindasan. Kemanjumukan harus bisa diterima tanpa adanya pembedaan. Sudah clear banget. Nah, ini yang menarik. Kehidupan kita sekarang hanya dipenuhi oleh kegiatan untuk mempertahankan kekuasaan, bukannya mencapai kepemimpinan yang diharapkan. Kekuasaan disamakan dengan kepemimpinan dan kekuasaan tidak lagi mengindahkan aspek moral dalam kehidupan kita sebagai negara. Ini nilai-nilai yang mana? Kemanusiaan, keadilan, kekesatriaan tentu sangat jelas disini. Karena sifat kesatria, prinsip kekesatriaan mengilhami seseorang untuk menjadi negarawan. Bukan untuk memanfaatkan kekuasaan demi kepentingannya sendiri. Karena itu Gusur mengingatkan yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Dalam tujuan, saya sama dengan gereja. Yaitu melayani kemanusiaan walau berbeda keyakinan. Ini kata-kata Gusur. Jadi ada ruang persaudaraan di dalam perbedaan yang ada. Tadi perdamaian tanpa keadilan merupakan ilusi, sama. Kemudian God needs no defense. Tuhan tidak perlu dibela. Kita ini siapa? Kok bisa-bisanya berpretensi, lebih kuat dari Tuhan, dan menganggap Tuhan lebih lemah sehingga kita perlu membelanya. Begitu tulisan Gusur. Kemudian yang terakhir, peran agama sesungguhnya adalah membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya adalah bagian dari umat manusia dan alam semesta. Begitu. Jadi, dan ini yang terakhir, saya tutup dengan ini. Ini adalah untuk menghilami kita-kita yang masih berusaha untuk memperjuangkan kehidupan berbangsa, bernegara yang baik. Jadi, pesan Gusur, dalam hidup nyata dan perjuangan yang tidak mudah, kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan punya sifat kepahlawanan. Kita yang bukan tokoh mitos, yang punya anak istri dan keluarga, mengenal rasa takut. Meskipun takut, kita jalan terus, berani melompati pagar batas ketakutan tadi, mungkin di situ harga martabat kita ditetapkan. Saya ingin sampai di sini, moga-moga kita bisa terus berjuang untuk mewujudkan Indonesia rumah untuk semua. Gusur sudah meneladankan saatnya kita melanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplos, tepuk tangan kepada Neng Ali Sawahid. Sangat luar biasa sekali, yang mungkin salah satu yang bisa kita petik, bahwa Gusur itu adalah pribadi yang berkarakter. Jadi, karakternya sembilan itu. Jadi, tadi disesuaikan dengan quote-quote-nya itu, ya sesuai karakter sembilan itu dengan quote-nya beliau. Jadi, sangat menarik Mbak Alisa, terima kasih. Dan ini lagi, yang menarik lagi bahwa, karakter itu menjadi prinsip Gusur. Jadi, dalam prinsip dia, dalam prinsip dia, apa itu, kokoh, tapi dalam cara dia lentur. Kira-kira seperti itu.